Hai assalamualaikum jumpa kembali dengan saya di channel Amir Khoyr AK244 setiap berapa sekalian tetap sehat tetap semangat dan jangan lupa bahagia ini adalah video ketiga dari rangkaian video long weekend di Jakarta naik kereta ke Samudera Paseh tak ada pesta yang tak pernah bentari pagi beri salam lagi suara burungku sambut hari berganti Bob Marley masih bernyanyi don't worry oh yeah yep inilah akhir dari sebuah cerita kisah indah yang tercipta di Jakarta sebuah keluarga yang mencoba bahagia setelah sekian nama hidup dalam perjuangan tanpa jeda demi sebuah predikat mulia jalani semua dengan apa adanya biarlah waktu bicara bahwa takdirnya yuk kita lapangkan al-tada don't worry oh yeah agenda hari ini diawali dengan berenang bagi kedua juniorku kegiatan ini sudah direncanakan sejak dari rumah sebelum berangkat ke Jakarta setelah lebih kurang satu setengah jam berendam di kolam renang acara selanjutnya yaitu sarapan buatlah hidup ini semudah mungkin tak perlu disesai tak perlu disesai bikin saja happy mengalir nikmati jangan beban di hati yuk kita nyanyi bersama video pertama mengisahkan tentang perjalanan dengan lima jenis kendaraan dari sudut kampung menuju hotel bintang lima di ibu kota dan video kedua bercerita tentang pengalaman hari pertama di Jakarta mengepiksa waktu di Dufan dunia fantasi dilanjutkan hari kedua di Monas Istiqlal Tamren City dan Mall Kasab Langkah video ketiga sebagai video penutup adalah video kita kali ini ayo kita simak kemanakah kita kira-kira hari ini pagi ini terasa ku nikmati ku sambut pagi dengan segelas kopi beraromakan kupu-kupu runtuhkan rasa kaku bercampur pilu bercampur pilu yeah senyum pun bertebaran dimana-mana itu pertanda begitu ramahnya lingkungan di sekitarku sambil berharap sambil berharap hari ini cahaya akan menghampiriku kopi hitam ku kupu-kupu kopi hitam ku semangatku kopi hitam ku itu selalu setelah salapan perjalanan kita lanjutkan ke Museum Fatahillah yaitu ada di lokasi kota luar Jakarta Museum Fatahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fatahillah nomor 1 Jakarta Barat daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan luas lebih dari 1300 meter persegi bangunan ini dahulu merupakan balai kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707-1710 atas perintah gubernur jenderal Johan van Hoom bangunan ini menyerupai istana dam di Amsterdam terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor ruang pengadilan dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara pada tanggal 30 Maret 1974 bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta pada awal mulanya balai kota pertama di Batavia dibangun pada tahun 1620 di tepi timur kali besar bangunan ini hanya bertahan selama enam tahun sebelum akhirnya dibungkar demi menghadapi serangan dari pasukan Sultan Agung pada tahun 1626 sebagian gantinya dibangun kembali balai kota tersebut atas perintah gubernur jenderal Jan Pietersunkun pada tahun 1627 lokasinya berada di daerah Nyumat sekarang Taman Fatahilah menurut catatan sejarah balai kota kedua ini hanya bertingkat satu dan pembangunan tingkat kedua dilakukan kemudian tahun 1648 kondisi balai kota sangat buruk tanah di kota Batavia yang sangat labil dan beratnya bangunan pek ini menyebabkan perlahan-lahan turun dari permukaan tanah akhirnya pada tahun 1707 atas perintah gubernur jenderal John van Holm bangunan ini dibungkar dan dibangun ulang dengan menggunakan fondasi yang sama peresmian balai kota kaya ketiga dilakukan oleh gubernur jenderal Abraham van Riebeck pada tahun pada tanggal 10 Juli 1710 dua tahun sebelum bangun ini selesai secara seluruhan selama dua abad balai kota Batavia ini digunakan sebagai kantor administrasi kota Batavia selain itu juga digunakan sebagai tempat kolik fans Riebeck atau Dewan Kota Beraja dan Rad van Jastisi Dewan Pengadilan awalnya sidang Dewan Pengadilan dilakukan di dalam kastil Batavia namun dibedakan ke sehat timur balai kota dan kemudian dibedakan ke gedung pengadilan yang baru pada tahun 1870 balai kota Batavia juga mempunyai ruang tahanan yang pada masa VOC dijadikan penjara utama di kota Batavia sebuah bangunan bertikat 1 pernah berdiri di belakang balai kota sebagai penjara penjara tersebut dikhususkan kepada para tahanan yang mampu membiayai kamar tahanan mereka sendiri namun berbeda dengan penjara yang berada di bawah gedung utama hampir tidak ada ventilasi dan minimnya cahaya penerangan hingga akhirnya banyak tahanan yang meninggal sebelum diadili di Dewan Pengadilan sebagian besar mereka meninggal karena menderita kolera, tifos, dan kekurangan oksigen penjara di balai kota pun ditutup pada tahun 1848 dan dibedakan ke sebelah timur Mollenville, Ous beberapa tahanan yang pernah menempati penjara balai kota adalah bekas gubernur jenderal Belanda di Sri Lanka, Petrus Fuis, Untung Suropati dan Pangeran Diponegoro Setelah lengkap mengunjungi Museum Fatahila seada mencicipi kuliner yang ada di belakang museum kali ini mencoba kerak telur kemudian perjalanan Kapilacan kembali ke Grand Davam untuk check out setelah itu sebelum melangkah ke acara selanjutnya kita mampir dulu ke Istiqlal untuk melaksanakan sholat duhur dan asar di jama' karena kita akan mengadakan penjara jauh ke Jawa ini adalah kesempatan menikmati buah durian di Hani Durian ini sebuah usaha milik Cina orang Tionghoa dia punya dua alternatif bagi para pengunjung yaitu tiga butir durian seharga seratus ribu atau kita satu jam makan durian sepuasnya dengan harga sekian ribu sekian ribu tapi kita jangan GR dulu karena bagaimana juga penjual tidak akan rugi maka jika kita makan terlalu lahap terlalu ngegas maka dia akan mempermainkan kita dengan mengasih durian yang kurang berkualitas nanti akibatnya kita tidak jadi makan sesuai keinginan kita tapi tetap sesuai dengan target si penjual jadi kita jangan GR ya jangan wah ini nak burungan ini makan satu jam bayar sekian ribu dapat durian banyak tidak bisa penjual tidak akan rugi dan langkahku semakin ringan untuk berjalan selalu berpikir untuk maju ke depan ya tak lelah meski tersesatkan semakin kencang karena ada dorongan naik kereta ke samudera pasai tak ada pesta yang tak pernah usai inilah titik dimana kami harus berpisah dengan produser pelaksana acara kali ini kita harus kembali ke Jawa dan produsernya tetap tinggal di Jakarta karena sang produkser memang berkarir di Jakarta kita sebagai orang tuanya yang sudah di servis secara spektakuler ini sedikit merasa sedih karena harus terpisah namun kita masih ada kesempatan lagi untuk mengadakan acara seperti ini kopi hitamku kupu kupu kopi hitamku semangatku kopi hitamku itu selalu jika ketika berangkat ke Jakarta kami menggunakan 5 jenis kendaraan maka untuk pulang ke Jawa kami cukup menggunakan peace sleeper untuk menghemat waktu dan tenaga agar tidak pindah-pindah tempat kopi hitamku kupu kupu kopi hitamku semangatku kopi hitamku itu selalu karena saat ini bertepatan dengan bencana banjir di kota demak maka rute perjalanan kami yang seharusnya melewati disa karangannya demak harus dipindahkan ke arah walahan jebara sehingga kami harus ganti peace dan menikmati peace sleeper jenis yang kedua pukul 3 kurang 5 menit kami sudah sampai kembali di rumah kami terima kasih sudah menonton hingga detik ini tetap sehat tetap semangat dan jangan lupa bahagia wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jalani semua dengan apa adanya biarlah waktu bicara bawah takdirnya yuk yuk lapangkan jadah don't worry oh yeah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati